selamat menikmati hai hai guys ketemu lagi di perles laran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini hari ini hari penuh kebahagiaan tentunya kita rasakan apalagi Ali dan Marjin hari ini telah resmi menjadi sepasang suami istri happy wedding tentunya kita ucapkan bagi keruang empai yang sudah hari tadi pagi mempersiapkan segala sesuatunya demi sahnya demi sakralnya acara pernikahan itu tentu juga tak lupa dengan Lesti dan kapal kiutnya tentunya Lesti sudah pagi-pagi bersiap diri ikut memberikan support ikut mendoakan sahabatnya Ali Sakit dan Marjin untuk melangkah kejenjahan hubungan yang lebih serius tentunya keseruan, kebahagiaan, kebaperan, kekiutan di hari ini menjadikan kita tambah bahagia dan berharap segera datang pernikahan Lesti dan Bilar tentunya namun ada hal yang menarik seusai acara seusai resminya Ali dan Marjin menjadi sepasang suami istri yang tentunya semoga nantinya menjadi sakinah mawada warahma kita kekilangan kabar terbaper terbaru dari Rizky Bilar namun kita kejar guys inilah dia Rizky Bilar yang nyatanya usai acara tersebut langsung balik ke Jakarta rupanya cus dia udah tiba di tol Bano hal itu terungkap dari unggahan Adlin Rambe dan ya si Bilar sendiri yang udah otw dulu ke operan terupdate wadidaw katanya guys terlihat dia lagi ya ada dalam perjalanan tentunya menuju TransTV acara yang ya dihasil oleh dirinya sambil dengerin lagu salah benar lagu bersama dia dengan trikomposer ya terlihat kesibukan dan padatnya acara tentu untuk memberikan support dan semangat bagi kekasihnya juga yang lagi ada di Bandung jangan lupa nanti ya mam teman otw obrolan terupdate wadidaw yang langsung dipandu oleh Haris Pri dari semalam bahwa emang Rizky Bilar hari ini pulang sebentar untuk ada di on di otw tentunya dia namun ntar dia akan balik lagi ke Bandung karena kenapa karena dia ingin menghabiskan waktu malam minggunya bersama pujaan hatinya siapa lagi kalau bukan si Diri Lesti yang membuat Rizky Bilar tak bisa tidur siang hari dan malam tentunya karena bekerja guys bukan karena ya kita doakan semoga mereka mendapatkan keberkahan tiga hari ini tentunya dan juga kesehatan yang memang selalu kita harapkan menyertai mereka berdua selain Rizky Bilar tentu yang paling diperlukan adalah kesehatan dari mereka berdua yang sudah merencanakan jauh-jauh hari insya Allah di tahun ini juga akan menyusul alisakib dan najin tentunya menyusul kemana guys menyusul juga untuk mengesahkan hubungan mereka menjadi pasangan yang diridai oleh yang maha kuasa ya tentunya menikah dan itu juga merupakan harapan kita sekalian dan sudah mendapatkan dukungan serta dari kedua belah pihak baik keluarga Lesti maupun keluarga Rizky Bilar sendiri yang sama-sama sudah kok merasa sudah pas bahwa anak mereka akan segera mereka pertemukan untuk menjadi pasangan harmonis sebagai sepasang suami istri itulah harapan dan doa kita juga agar nantinya kebersamaan Lesti dan Bilar berakhir di pelaminan dan semoga disegerakan walaupun kita tidak tahu kapan tetapi harapan kita tentunya adalah hal yang terbaik bagi hubungan mereka berdua tentunya yakni hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari rasanya mereka memang makin merasa cocok dan pas untuk segera menjalani biduk rumah tangga namun tentunya butuh persiapan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan termasuk sudah mengakrabkan keluarga mereka ya seperti beberapa waktu lalu ketika mereka liburan bareng tentu hal itu juga menunjukkan kekompakan dan kebersamaan apalagi saat keluar ya guys bersama-sama makan bersama tak hanya Lesti dan Bilar tapi kedua keluarga mereka bersama-sama saling dukung saling support hubungan putra putri mereka ini tentu di hari ini sama seperti kalian kita disini mimpin juga mendoakan hal yang terbaik bagi ya Lesti dan Bilar semoga apa yang mereka cita kita kan bisa tercapai tergapai termasuk rencana mereka untuk segera meresmikan hubungannya menjadi pasangan suami istri itulah harapan kita dan jangan lupa bentar lagi kalian tonton otw otw bang bi yang hosin gesama sahabatnya hadis kai dan haris risa tentu kita support dia tak hanya doa tapi support dengan tonton dan dukung karya riski bilar tentunya karena dia udah bela-belain dari bandung pulang untuk otw makanya support tonton lagi dan kita doakan kebaikan juga bagi kalian yang selalu support dan dukung oleh Esti dan Bilar semoga kalian juga diberikan keberkahan baik umur usia dan rezeki juga itu aja terima kasih telah menonton yuk bye bye bye